Saudara calon presiden pemilu 2024 Anies Baswedan menemui ketua umum partai Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, usai mengikuti sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kedatangan Anies di Nasdem Tower ini langsung disambut oleh ketua DPP partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, dan juga sejumlah elit partai Nasdem lainnya saudara. Anies menyebut kedatangannya ini untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa amanat yang diberikan oleh ketua umum partai Nasdem, Surya Paloh di Pilpres 2024 telah dijalankan. Selanjutnya saudara, Anies akan mengunjungi DPP PKB dan juga DPP PKS untuk menyampaikan hal yang sama. Dengan MK tadi sudah menyampaikan putusannya, maka sore ini saya bersilaturahmi dengan partai pengusung, mampir ke Pak Surya Paloh, ketua umum partai Nasdem, habis ini saya ke PKB, dan besok rencananya ke PKS. Jadi menyampaikan kepada partai-partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan. Amanatnya sudah dijalankan, prosesnya sudah sampai di ujung, jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan. Sementara itu saudara, calon Presiden Pemilu 2024 Ganjar Pranowo bersama dengan Ketua Umum Partai Pendukung menyambangi kediaman Ketua Umum PDP yaitu Megawati Soekarno Putri di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar mengatakan pertemuan membahas sejumlah hal diantaranya adalah sikap politik pasca putusan sengketa hasil Pilpres DMK saudara. Menurut Ganjar, sikap politik PDIP akan berada di luar pemerintahan. Sementara itu tiga parpol pendukung lainnya, yaitu P3, Hanura, dan Perindo, akan mengikuti. Kalau saya melihat cara berpolitik, gaya berpolitik Ibu Mega, saya kira iya. Saya kira Ibu Mega orang yang sangat tegas pada soal ini pasti memberikan kesempatan kepada para pemenang. Maka rasa-rasanya kalau saya melihat cara Ibu berkomunikasi, terjemahan bebas saya, kita tidak akan di sana tapi kita menghormati. Kita akan menjadi partner yang baik, sehingga jakan balansisnya akan berjalan. Tiga ketua umum yang lain mas? Iya, tadi menyampaikan kepada kami mereka ikut. Mereka ikut. Usai putusan MK Saudara, Partai Gerindra menyebut pertemuan antara Prabowo dan juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekono Putri, tinggal mencocokkan waktu. Pertemuan direncanakan dalam waktu dekat. Menurut Sekjen Gerindra, pertemuan dengan tokoh parpol akan terus dilakukan sebagai upaya rekonsiliasi. Rekonsiliasi akan dilakukan termasuk dengan pimpinan partai politik ataupun dengan tokoh-tokoh yang bisa dianggap sebagai sebuah simbol bagi upaya untuk mempersatukan bangsa. Terhadap pertanyaan apkapan bertemu dengan Ibu Mega, sekarang sedang mulai mencocokkan waktu-waktunya dan mudah-mudahan agenda ini tidak terlalu lama lagi akan disampaikan kehadapan publik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas. Semoga selamat. Oke, ini putusan MK sudah diketok palu nih. Mekanisme selanjutnya seperti apa di KPU? Setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, sebagaimana tadi sore kita saksikan secara langsung, maka KPU paling lambat 3 hari ya, paling lambat 3 hari sudah harus menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Dan berdasarkan hasil rapat pleno KPRI, KPU memilih tanggal 24 April 2024 dan rencananya rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, itu akan dilaksanakan pada jam 10 pagi hari Rabu. Oke, ini berarti hari Rabu 24 April 2024 ini KPU akan menetapkan pasangan Prabowo dan juga Gibran jadi presiden terpilih ya. Ini baru menetapkan ya? Ya, jadi Rabu jam 10 tanggal 24 April 2024 KPU akan mengadakan kegiatan sidang pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan perolehan suara peserta pemilu presiden dan wakil presiden yang telah kami tetapkan berdasarkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 yang tadi kita saksikan bagaimana keputusan tersebut dalam pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi hal tersebut tidak dibatalkan ataupun tidak diubah. Oke, untuk salinan putusan MK-nya sendiri ini informasinya akan diserahkan minimal 2 hari nih. Koordinasi dengan MK sendiri seperti apa? Ya, apabila hasil pemilu itu dimohonkan atau digugat ke Mahkamah Konstitusi, maka patokan kami menurut undang-undang itu adalah sejak dibacakan, bukan sejak menerima. Jadi sejak putusan tersebut dibacakan, paling lambat 3 hari. Dan hari tadi, tanggal 22 sore hari tadi, itu dibacakan seluruhnya untuk 2 permohonan. Berarti kami hitungnya sejak saat ini. Paling lambat 3 hari setelah. Berarti ada 23, 24, 25. Paling lambat 25, tapi berdasarkan hasil rapat pleno KPU, agar itu diselenggarakan pada hari Rabu 24 April 2024 jam. Jam 10 pagi dan nanti kami akan siarkan secara langsung. Oke, untuk rapat plenonya sendiri Mas Idam, nanti mekanisme ataupun berlangsungnya seperti apa? Dalam sidang pleno terbuka, penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, kami akan mengundang pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik, pengusul pasangan calon, tim kampanye pasangan calon, dan bawaslu. Hal tersebut tertuang atau termaktub di dalam pasal 8 ayat 1 peraturan KPU nomor 6 tahun 2024. Dan pada hari yang sama juga, keputusan mengenai penetapan pasangan calon terpilih, itu akan kami sampaikan kepada Majlis Permusoharatan Rakyat, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Presiden, partai politik, atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, itu nanti kami akan sampaikan. Dan bahkan kami berencana akan mengundang lembaga-lembaga tersebut. Oke, berarti banyak pihak yang akhirnya nanti diundang dalam penetapan Prabowo dan juga Gibran menjadi presiden dan juga wakil presiden terpilih. Setelah itu tugas KPU selesai atau masih ada tahapan selanjutnya atau bertanggung jawab dari KPU terkait dengan pelaksanaan Pilpres ini? Ya, berkaitan dengan tahapan pelaksanaan Pilpres, setelah penetapan pasangan calon terpilih, berarti tahapan telah selesai dan ada satu tahapan lagi yaitu pelantikan. Oke. Ya, pelantikan yang sebagaimana kita ketahui nanti akan dilaksanakan di MPR. Untuk proses pelantikannya sendiri seperti apa? Ya, nanti kami akan koordinasi dengan MPR. Kalau kita lihat kan, menurut informasi waktunya akan dilaksanakan pada Oktober mendatang. Ini akan ada perubahan atau seperti apa, Mas Idam? Ya, sesuai dengan undang-undang dasar ya, bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih itu harus sesuai dengan tanggal pelantikan presiden dan wakil presiden pada periode sebelumnya. Oke. Kemudian, Mas Idam terakhir ini, hari ini MK juga telah memutuskan hasil sengketa Pilpres, PHPU. Apa yang menjadi catatan KPU dari hasil putusan dari MK ini? Ada banyak pelajaran untuk kita semua, tidak hanya untuk kami sebagai penyelenggara pemilu, yang dimana tentunya kami harus memperbaiki manajemen penyelenggaran pemilu, ya, sebagaimana yang termaktub di dalam pertimbangan hukum. Dua putusan Mahkamah Konstitusi, ya, walaupun memang dalam putusan tersebut tidak menyinggung sama sekali persoalan dengan hasil pemilu, tapi tentunya ada beberapa catatan bagi kami, misalnya tadi dalam putusan itu disinggung persoalan perbaikan aplikasi Sirekap, sehingga aplikasi Sirekap bisa memberikan informasi yang lebih pasti dan tidak memunculkan kegaduhan. Ini menjadi catatan betul bagi kami. Terus selanjutnya, karena tadi dalam pertimbangan hukum maupun dissenting opinion, itu banyak menyangkut persoalan diskursus mengenai aparatur sipil negara, terus juga pejabat pemerintah dan sebagainya, ini menjadi catatan bagi kami. Kedepan kami harus melakukan komunikasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih berkaitan dengan regulasi yang berlaku dalam tahapan pemilu ataupun pilkada yang saat ini sudah berlangsung. Intinya yang menjadi pertimbangan hukum ataupun pendapat dissenting opinion, itu menjadi perhatian kami karena kami diperintahkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu ataupun pilkada yang lebih berintegritas. Oke, termaksud tadi catatan soal Sirekap ini ya, karena proses penghitungan kemarin itu Sirekap ini yang menjadi sorotan begitu ya. Iya. Oke, kita berharap nanti pelaksanaan penetapan Prabowo dan juga Gibran jadi Presiden terpilih pada Rabu mendatang berjalan dengan lancar. Terima kasih Komisioner KPU Mas Idam Kolik telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Idam. Terima kasih, salam sehat kembali.